Assalamualaikum Bang Salman, ceritakanlah ke kami tentang pernyataan Nabi yang membenci Lata dan Uzzah. Kami belum pernah mendengar ini sebelumnya. Menemukan orang yang ia cari. Ibu Khoiro lalu berkata, Wahai orang-orang Kurois, jangan sampai ada yang tidak makan sajian hidangan ini. Satu di antara Kurois menjawab, Hai Ibu Khoiro, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu yang tertinggal, kecuali anak muda yang paling muda di antara kami. Dia berada di tempat berbekalan rombongan. Ibu Khoiro berkata, Kalian jangan seperti itu. Panggil dia makan bersama kalian. Salah seorang Kurois berkata, Demi Al-Larta dan Al-Huzah adalah aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muttalik tidak ikut makan bersama kami. Ibu Khoiro lalu menerbangi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluhkan menentukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Kurois lainnya. Ketika Bukhoiro melihat Nabi, dia memperhatikan suku jurtubuh beliau dengan sangat detail. Selesai makan rombongan Kurois bubar. Bukhoiro langsung mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukhoiro bertanya, Hai anak muda, dengan menyebut nama Lata dan Uzzah, aku bertanya padamu dan engkau harus menjawab apa yang aku tanyakan. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan bertanya tentang sesuatu apapun padaku dengan menyebut nama Lata dan Uzzah. Demi Allah, tidak ada yang aku benci, melainkan hidupannya.